Tuhan Bu Juni 2 hari absen Apalagi Bapak Ibu Baiklah kita sudah waktunya jam 5 sore Kita akan memulai ibadah kita Kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran Mari kita satu di dalam doa Bapak yang dalam surga Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk hadiratmu ya Bapak Kepada hadiratmu yang manis dan indah ya Bapak Sehingga kami pada sore ini Kami bersuka cita Kami akan memuji dan menyembahmu ya Bapak Biarlah puji-puji Anda penyembahan ini Dapat menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan namamu ya Bapak Bapak beracara lah ya Bapak Dari awal pertengahan sampai akhir Kau berkati ya Bapak Jum Blessing ministry ini ya Bapak Kami mohon kepadamu ya Bapak Kau berkati ya Bapak Dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapak Segala roh-roh yang akan mengganggu Kami ikat kaipatakan kami tolak dalam nama Yesus Kristus Terima kasih Bapak Kami sekarang tidak memulai ibadah kami Dalam nama Yesus Kristus Haleluya, amin Mari kita mendengar satu pujian Baik Pak Dhani silahkan Aku percaya Aku percaya Aku percaya Kau turun tangan Mematikanku Aku percaya Tuhan kudasnya Kau turun tangan Memberkatiku Mari dari awal nyatakan pujiannya Tiada yang Tiada yang Seperti engkau Begitu Begitu Mengasihiku Kau Tuhan Sanggup Menjawab Semua seru doaku Tiada yang seperti engkau Begitu mengasihiku Kau Tuhan sanggup melawan Seluruh kehidupanku Aku percaya Tuhan kuajak Kau turun tangan memulikanku Aku percaya Tuhan ku dasyat Kau turun tangan membekantiku Mari yang wanita sanyi nyatakan Tiada yang seperti engkau Tiada yang seperti engkau Begitu mengasihiku Terima kasih Kau Tuhan sanggup menjaga Semua seru doaku Yang pria katakan tiada Tiada yang seperti engkau Begitu mengasihiku Kau Tuhan sanggup melawan Seluruh kehidupanku Sama-sama Aku percaya Tuhan kuajak Kau turun tangan memulikanku Aku percaya Tuhan ku dasyat Kau turun tangan membekantiku Aku percaya Tuhan kuajak Kau turun tangan memulikanku Aku percaya Tuhan ku dasyat qualcosa Kau turun tangan jatuh Memersikan Tapi aku pun tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Aku percaya Tuhanku ajaib Kau turun tangan memulihkanku Aku percaya Tuhanku dasyat Kau turun tangan memberkati Saudara dari rumah katakan Aku percaya Tuhanku dasyat Kau turun tangan memulihkanku Aku percaya Tuhanku dasyat Kau turun tangan memberkati Kau turun tangan memulihkanku Aku percaya Tuhanku dasyat Kau turun tangan memberkati Kau turun tangan memulihkanku Kau turun tangan memulihkanku Kau turun tangan memulihkanku Kau turun tangan memulihkanku satu pujian yang indah aku percaya Tuhanku ajaib aku percaya Tuhanku dasyat dia pasti memulihkan kita dan memberkati kita dia sanggup menjawab semua doa-doa kita baiklah kita akan memulai doa pertama saya persilakan Bunda Yuni silahkan bun Mari satu dalam doa terima kasih Tuhan atas keleberkat kasih karunia yang kau limpahkan pada kami sepanjang hari ini enggak kami bisa berkumpul pada sore hari ini Tuhan meskipun kami hanya melalui sum tapi kami percaya Yesus kau hadir tempat kami masing-masing engkau hadir di dalam hati kami masing-masing Tuhan engkau hadir dalam kehidupan kami semuanya Tuhan karena engkau yang dasyat penghubungan berkati kami semua murah di kami Tuhan berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya tolak segala kuasa setan kuasa kegelapan terkeluar di dalam nama Yesus Kristus engkau berkati semua peralatan yang kami pakai Tuhan juga wifi yang kami pakai PLN semua Tuhan engkau berkati Tuhan agar semua bisa kami pergunakan dengan baik Tuhan untuk penguji dan memuliakan namamu agar semakin hari namamu semakin dipuji dan dipermuliakan lindungi kami semua Tuhan siapapun yang kami doakan siapapun Tuhan yang kami layani Tuhan engkau yang bekerja Tuhan engkau yang berkarya tutup bungkus kami sekeluarga ini Tuhan Yesus tutup bungkus yang ada di sum ini Galilea blessing ministri ini kau berkati engkau segeru kustus terakhirkan Tuhan tutup-tutup bungkus dengan kuasa roh kudusmu sembunyikan kami di bawah kaki salibmu Tuhan tolak serang balik di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin 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 terima kasih Bunda Yuni untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Sastra untuk sharing firman Tuhannya ini ada yang sudah-sudah salam panik Halo ya juga salam yang lain terima kasih eh saya mau mau apa sering firman sedikit saja Apakah Bapak Ibu pernah mendengar bat-batisan percik di dalam Alkitab karena ada beberapa pendeta mengatakan kalau ada waktu pentapis-pentapisan percik dikasih adiah 10 juta ya kira-kira dimana letaknya papisan percik di Alkitab ada nggak kira-kira dadah Pak Ani bilang tidak ada siapa yang dapatkan tidak ada semua bilang tidak ada tapi memang tidak dikatakan tidak dikatakan tetapi tentah besan pentah besan untuk pengakonan dosa saya berapa kali mendengar pendeta katakan kalau nanti dapatnya disangkan suaranya enggak dengeran ya Halo tes Halo Halo tes dengar-benar ada 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 mengatakan nanti kalau dapat baptisan percik saya kasih 10 juta ya saya akan bacakan ayatnya tapi kita doa terima kasih Bapak terima kasih aku tercap syukur pada suaranya yang ini engkau masih memberikan kami setiap yang hadir untuk berdoa tesehatannya sempurna kira halo halo kiranya jalan terus aja menjamah setiap pendoa-pendoa Galileo blessing ministry kuberikan kesehatan dan super dasyat dalam mendoakan yang sakit sumuh yang memerlukan pertolongan untuk berkarya sore hari ini karena engkau masih ada majusat memuji set-muji 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 ya saya akan bacakan pentah besan pentah besan atau baptisan itu mirip ya memang tidak dikatakan baptisan saya heran kenapa dibilang tidak ada begitu tapi saya dapatkan disini kita akan baca kita dari pulangan bilangan dari bilangan 8 bilangan 8 ayat yang kelima yang berbicara tentang pentah besan orang Lewi bisa dibuka alkitabnya pentah besan orang Lewi ayat 5 Tuhan berfirman kepada Musa ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan takdirkanlah mereka takdirkan mereka berarti hampir mirip dengan pentah besan mentahbirkan yang mirip tidak 100% ya kemudian ayat ketujuh beginilah saya harus kulakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka percikkanlah kepada mereka air penghapus dosa apa bedanya dengan baptisan penghapus dosa ya kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya dan dengan demikian mentah mentahirkan dirinya ah kira-kira inilah jadi perjanjian baru itu adalah mengenapi perjanjian lama Tuhan Yesus mengenapinya ya kalau ya kira-kira itu jadi kalau nanti ada yang nanya dikasih hadiah 10 juta ya bisa saja ambilkan ulang ini ya bilangan-bilangan 8 ayat 5 sampai ayat 7 memang tidak dikatakan tidak menyebut baptis tetapi di sini dalam hal mentahirkan memiliki penghapusan dosa inilah kira-kira pendek apa gereja-gereja mengambil keputusan untuk melakukan batisan percet itu yang pertama yang kedua kenapa gereja melakukan basis percek karena batisan percek dilakukan untuk orang sakit orang yang sedang sakit bertobat kalau dicolokkan nanti dia mati tapi oleh karena pertama itu dipercikkan kira-kira ya itu aja yang saya dapatkan ini untuk tambah pengetahuan saja nanti kalau satu saat berdiskusi jadi ngerti nanti coba saya kasih yang lain tentang wahyu satu sampai beberapa dan juga tentang alfa dan omega tentang alfa dan omega disitu juga ayat itu sangat perlu kita pahami dia karena dikatakan ya nanti besok saya sampaikan alfa dan omega disitu dikatakan yang menang yang menang terus yang tidak menang gimana yang tidak menang masuk neraka ya kira-kira seperti itu halnya silakan siapa yang mimpin Ibu Lydia silakan Bu Lydia eh terima kasih Pak Puji nama Tuhan kita mendapatkan berkat pada hari ini yaitu tentang baptisan percek yang terdapat di bilangan 8 ayat 5 sampai 7 Puji nama Tuhan terima kasih Pak Sastra Ibu Lydia eh sebelum kita lanjutkan ini kami dari dari dia blessing industry ikut berduka cita buat dokter Alexander ya Pak dokter Teki ya yang tadi pagi sudah dipanggil ke Tuhan ya Ya walaupun kita sempat berdua kemarin tapi itu semua jalan Tuhan ya hari ini tadi pagi ya beroteki ya meninggal ya ya bisa dibuka micnya ya betul tadi pagi udah beliau udah dipanggil ya ya semua itu baik adanya ya ah ini juga sudah ada nih teman-teman ini eh sesheni rotin Halo apa kabar sesheni Halo bisa dibuka micnya ini yang sesheni ini yang kemarin ya Halo sesheni bisa bicara Halo ya ini ya bagaimana sesheni bisa haleluya amin amin Tuhan Yesus Yesua 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 ya ini kita sekarang ini ada dokter Teki ya mungkin nanti dokter Teki bisa sampaikan ini eh itu Ibu Lydia sakitnya apa ini ibu-ibu ini progresif progresif balber-spy ah progresif balber ya yang untuk dokter Teki ini yang mungkin bisa dikit kasih wawasan ke kita ya supaya ini sakit apa nih jadi ya puji Tuhan Ibu Heni ini sudah ada kemajuan ya dari kemarin yang tadinya susah bicara puji Tuhan beberapa hari ini sudah mulai bisa 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 berkomunikasi dengan baik ya dan kelihatan juga wajahnya juga semakin ceria nih Ibu Heni ya ibu Heni bisa senyum nih hari oke dokter Teki bisa menyampaikan sedikit buat buat kita semua bus supaya bisa menambah apa pengetahuan paling tidak ya silahkan ya terima kasih terima kasih dan selamat sore teman-teman semua saya dengar dari Ibu Heni tadi kalau boleh tanya Oh Heni sudah berapa lama seperti itu Bu Heni iya mungkin bisa bantu Ibu-Ibu Lydia ya sudah 8 bulan kali sekarang ya 8 atau 7 atau 8 bulan jadi itu lidahnya memendek dokter Teki iya betul iya itu biasanya kasus yang jarang ini ya kasus yang sangat jarang dan itu lidahnya menjadi kaku itu ada sepertinya ada gangguan saraf bagusnya 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 ini saat ini cuma masukkan aja saya nggak terlalu tahu pasti sakit ini karena sakit ini jarang sekali dari sisi medis itu bisa bisa dilakukan latihan mungkin sudah sudah pernah lihat di meds sosial tapi itu bukan bohong itu ada gangguan saraf itu latihan untuk menjulurkan lidah jadi menjulurkan lidah kalau boleh mulai dari berapa kali semampunya nanti makin bertambah kemudian ini namanya latihan lidah ya iya latihan lidah gampang tiap hari aja ada 8 kaca dia seperti itu orang keluar panjang supaya apa itu melatih otot lidah lagi supaya menjadi letur dan memang baik ke samping ini baru putar di mulut seperti itu asal rajin bikin mudah-mudahan berkat Tuhan membantu untuk menolong dan paling kalau dia kalau boleh tahu di kota mana ibu tinggal menado di menado di menado ada ada yang bisa terapi bicara saya nggak tahu ada terapi bicara sudah dilaksanakan ada ada dok sudah dilaksanakan dok iya itu dia lakukan tapi yang latihan seperti tadi mudah-mudahan bisa membantu membuat otot di walaupun ini sudah agak sulit ya karena sudah cukup lama tapi itu mudah-mudahan bisa membantu membuat lidah itu tidak menjadi kaku lagi sehingga dia bisa letur bisa nggak Bu? coba mengirimkan lidah maksimum berapa panjang itu keluar itu saya boleh lihat dari spotlight-nya ya ya itu masih cukup boleh coba coba bisa-bisa berapa kali ibu ini bikin semaksimal mungkin semaksimal mungkin coba bisa bikin berapa kali maksimum nanti ke samping begini belum bisa belum bisa belum bisa ke parah diam ke parah diam Bu ya latihan yang di depan dulu kayak tadi sampai di samping nanti belakangan karena ini Bu mesti dilatih karena ibu ibu masih sanggup menerang sekarang kan hmm makanan ini masih boleh kan hmm nggak mati rasa sama sekali kan hmm mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa membantu Bu ya karena kita pun semua punya niat untuk menolong dibantu dengan doa dari teman-teman mudah-mudahan ibu ini bisa pulih kembali asal ibu setiap hari kalau boleh dua kali minimum dua kali ibu bikin itu sepuluh kali sepuluh kali sepuluh kali sepuluh kali ya apakah ini juga bisa diterapkan seperti kasusnya berada di Yonghok juga yang kena stroke ya ya bisa juga ya ya betul itu dilanjutkan dengan terapi bicara karena terapi bicara pun supaya membuat ini ibu mulutnya nggak kering kan hmm nggak mudah-mudahan Bu masih bisa ditolong Bu ya kita cuma kita sebagai manusia cuma berusaha tentunya di balik kedua teman-teman supaya bisa dibantu ya mudah-mudahan saran saya bisa bermanfaat dan kami senang kalau ibu bisa bisa berbicara dan memberikan satu kesaksian di sini kebesaran dua ini menolong ya bukan teteke menolong saya mungkin cuma jadi perantara Bu terpikir oleh saya itu harus dilatih karena Tuhan mengendaki bukan cuma diam tapi ada usaha juga untuk penyembuhan ya makasih ya mungkin dari Brother Yonghok mungkin ada pertanyaan ini jadi kita ini bisa ini ya puji Tuhan kita ada ada dokter di tempat sum ini ya kita bisa juga menambah wawasan kita ya silahkan Brother Yonghok yang kena kemarin kena stroke ya terima kasih Pak Teki ya Dr. Teki ya terima kasih untuk tadi info ya saya memang si luakannya sudah boleh sembuh tapi tetap saya nanti coba praktik ya tidak banyak Bapak suruh ya supaya saya lebih cepat sembuh lebih bagus lagi daripada kemarin gitu terima kasih Pak ya Tuhan berkati Pak ya puji Tuhan ya 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 ini percaya dengan puasa Tuhan dan pertolongan Tuhan kita percaya muji satuan masih ada ya berani ya puji Tuhan ya kita akan dengarkan lagu pujian persembahan pujian dari real silahkan real terima kasih oke oke mari kita puji Tuhan kita bersyukur hari ini kita boleh kembali mampu dan pujian skala puji sesuatu kalau mau ketik gimana sih Mi ketik gimana kembali yang tiba apa yang kubali yang kembali yang terima nak nya n Terima kasih. 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 Yuril buat pujiannya dan ya, ini kita juga teman-teman yang lain ingin dengar nih Ibu Bilya ya, kesaksian dari Pak Amos Andi, bagaimana beliau disembuhkan dari sakit stroke ya waktu itu saya juga melihat waktu itu Pak Amos waktu itu juga mengalami stroke yang ya boleh dikatakan parah ya juga ya, dan puji Tuhan ya, berkat doa-doa ini akhirnya Pak Amos Andi sekarang kita lihat bisa hadir tengah-tengah kita, dan ini saya memberikan kekuatan kepada Braden Yohok, Ibu Heni ya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya, silahkan Pak Amos ya, baik Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Tuhan Yesus karena sampai hari ini saya bisa ada sebagaimana saya ada seperti hari ini terutama untuk Ibu Heni yang maaf kapan kena serangan stroke kapan Ibu? bukan, dia kena serangan apa namanya yang sakit itu tadi ya gendanya pendek kalau kalau si dari Yohok itu dua bulan apa tiga bulan yang lalu ya oke dua bulan dua bulan ya saya saksikan saya lanjutkan haleluya jadi tepatnya tanggal 9 Maret 2019 saya kena stroke sekitar setengah 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 sore hari Sabtu waktu itu saya tidak sadar saat itu saya kena stroke saya masih tidak sadar singkat cerita waktu itu saya lagi nonton TV di rumah saya jatuh jatuh tangan kanan dan kaki kanan itu lunglai tidak berdaya lemes yang pertama pasti panik kemudian puji Tuhan mami saya menghubungi Pak Sastra waktu itu minta tolong Pak Sastra bisa ke rumah saya singkat cerita Pak Sastra datang istri saya juga datang tadinya istri saya sedang pergi singkat cerita pertama doakan dulu dan Pak Sastra juga ngerasin supaya saya tetap bawa ke rumah sakit dan puji Tuhan pakai ambulan tadinya mau rumah sakit mitra Kelapa Gading kita keluarga Kelapa Gading tapi ambulannya tidak ada sehingga saya keluarga menghubungi rumah sakit Kelapa Gading Kelapa Gading juga ada sehingga dikirim ambulan langsung keluar ke sana dan langsung masuk SU langsung di kemudian di kemudian kemudian kepala puji Tuhan jadi yang pertama yang pertama itu pertolongan pertama itu didoakan yang kedua kalau strok itu golden terror itu tiga jam harus segera ditolongin dalam waktu tiga jam itu itu penting sekali karena kalau lewat dari itu itu pemulihannya katanya lebih sulit daripada dalam waktu tiga jam pertama itu diadakan di infus dan lain sebagainya nah puji Tuhan besoknya besoknya tangan dan kaki saya sudah ada tenaga sudah ada tenaga terus pemulihan terus tapi singkat cerita inti dari semua itu itu bukan karena kehebatan kita kekuatan kita kebaikan Tuhan Yesus jadi pada saat itu saya merasa seperti dunia ini runtuh maksudnya setelah saya tidak menemukan akan kena strok yang kedua oh ternyata strok itu seperti itu tidak berdaya tadi lemas tadi nah terus kalau itu kan lumpuh jadi di pikiran saya waktu itu waduh ini bakal terjadi lumpuh itu yang menakutkan yang mencekam yang mencekam seperti itu Tuhan besoknya sudah mulai ada tenaga dan terus perkembangan pemulihan itu termasuk cepat menurut dokter kebetulan dokternya juga seorang Kristen ya saya saksikan bahwa semua ini karena kebaikan Tuhan dokter bukan karena kehebatan saya tapi semua karena kebaikan Tuhan dan dukungan doa dari teman-teman sekalian jadi intinya kalau kita mengalami apapun yang pertama kita mengucap syukur minta ampun bila ada kesalahan minta tolong Tuhan pulihkan dan dukungan doa dari teman-teman itu sangat penting demikian Bu dan teman-teman Sampai Ibu sekalian Tuhan Yesus baik Tuhan memberkati ya ya terima kasih Pak Mos ya ini mungkin Pak dokter Teki bisa kasih tips ke kita semua nih karena kita juga rata-rata nih sudah usia ya usia lima puluhan ke atas ya ya mungkin ada tips kesehatannya supaya bagaimana kita ini yang mungkin yang apa ya jangan kita mengharapkan kita sakit tapi juga bagaimana kita tips kita ini bisa hidup sehat di usia usia lanjut ya di usia-usia kita ini supaya bagaimana kita tetap sehat dan tidak ya kita bersyukur supaya kita tidak sakit ya tentu juga kita harus ada usaha dari kita bagian kita ya mungkin dokter Teki bisa kasih tipsnya ke kita semua nih ya silahkan Teki oke terima kasih ya ini mungkin salah satu mission saya ya mission saya yang harus turun-turun untuk membantu teman-teman yang membutuhkan disamping kita doa tentunya Tuhan menghendaki kita ada usaha jadi tidak tidak melulu tidak melulu bahwa bergantung doa-doa aja tapi tidak ada usaha saya rasa Tuhan juga menghendaki kita ada usaha disamping ditunjang oleh doa jadi bagi Bapak yang tadi itu stroke yang ada itu sudah jadi stroke itu ada dua tipe ada yang tipe tersumbat tipe berdarahan dan ada yang tipe berdarahan jadi mungkin Bapak punya itu yang tipe tersumbat itu biasa tipe tersumbat begitu saya pendaraan Pak saya pendaraan saya pendaraan pendaraan di otak sempat sempat dioperasi nggak nggak karena besoknya sudah bisa pulih ya itu mucijat pertama oh berdarahan di otak ya ya memang berdarahan di otak itu golden periodnya tergantung dari berdarahan yang yang terjadi kalau dia pendarahannya pemburu darah besar terbuka itu menjalannya cepat sekali Bapak mungkin beruntung mungkin pendarahannya belum terlalu besar sehingga bisa bisa cepat ditolong dan itu sudah bisa pulih tapi tentunya dibalik ini Bapak ada hipertensi nggak Pak? ada ya ada waktu itu sekitar 220 saya Pak rata-rata di dunia hampir hampir 80% orang menderita menderita hipertensi saya sudah lihat begitu setiap pasien kita tanya hipertensi itu ada mungkin dari kita yang ada sini ada siapa yang tidak yang tidak hipertensi saya sudah pernah kena hipertensi sempat sempat kemarin 240 140 bawanya 180 itu muji satu hari jadi jadi kita sudah umur begini pembuluh darahnya makin tambah lama tambah kaku jadi terjuga tapi jangan dianggap muda-muda nggak muda-muda juga banyak yang kena sekarang kena lifestyle lifestyle mereka yang sehingga menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan yang paling kita kakuti ada yang namanya aneurisma aneurisma itu kayak kalau seperti ban mobil atau mobil apa ya dia ada melindungi satu tempat sehingga kayak balon gitu dia tinggal tunggu tekanannya kuat meletus untuk bocor jadi seperti itu yang kita menjaganya gimana untuk menjaga yang tersumbat tentunya kita berusaha untuk hidup sehat lifestyle itu harus kita ubah apalagi sudah tambah umur kita harus menyadari bahwa kita fisik kita akan terjadi sudah mulai terjadi penurunan bagi yang umur-umur yang sudah tua yang sudah kita saya nggak mau bilang tua ya yang sudah senior yang sudah senior termasuk saya saya selalu membiasakan diri kebutuhan cairan badan kita itu harus ada ya jadi kita jangan sungkan kita pagi-pagi membiasakan diri kalau bisa kalau bisa lifestyle itu kita ubah dan kalau bisa tiap pagi kita minim air hangat supaya apa peredaran darah kita tidak menjadi kental semalaman kita tidur darah kita jadi kental dan bisa memberikan memperlanca aliran darah kedua lifestyle kita harus kita ubah yang pertama lifestyle yang harus kita ubah itu penyakit yang paling sering membuat yang muncul di hari-hari umur senior itu biasanya masih tetap dilepas dari stres yang muda-muda itu juga kebanyakan meletusnya dari stres itu gangguan organ itu nomor kesekian itu stres itu yang sering membuat tensinya naik ya jadi kalau kita tidak menjaga tidak menjaga mental kita tiap hari di sekalus stres itu sangat mungkin stroke dan serangan jantung itu bakal terjadi jadi kita harus bisa memanage mengatur pola hidup kita lifestyle kita memanage stres bagaimana stres supaya jangan jadi beban buat kita karena stres itu merupakan awal hidup daripada penyakit termasuk diabetes termasuk ini kita makin tambah umur itu penyakit itu jangan kaget penyakit yang kita muda tidak ada itu mulai bermunculan ini disebabkan karena apa organ-organ kita seperti mobil itu sudah mulai menjadi tua tentunya cuma spare partnya tidak bisa kita beli spare partnya tidak ada yang jual jadi kalau itu pun kalau ada yang jual berisiko seperti ginjal aja liver mau operasi itu tanpa plantasi berisiko tinggi jadi kalau boleh ibarat mobil kita dari awal kita sudah harus rawat sehingga biar sudah tua pun masih bisa jalan tidak mogok karena kalau kita tidak jaga dari awal tidak rawat dari awal itu semua-semua akan akan bermunculan di umur senior jadi bagi teman-teman yang lifestyle kurang bagus lebih baik kita belajar ketenangan saya masuk ke sini pun untuk sambil berdoa mengharapkan ketenangan dari hidup dengan kita dekat dengan Tuhan mungkin ketenangan hidup kita akan lebih baik dan kita bisa mengatasi beban yang ada dengan pendekatan kepada Tuhan saya rasa Bro Dani tahu sekali bagaimana kita sudah di umur begini masih kerja pun manusia tidak ada satu pun yang bisa terhindar dari stres jadi kita bergembira hati kita kita buat gembira karena kalau kita gembira hormon endorfin kita bisa naik itu akan melebarkan pembuluh darah kita memperlancar adilai darah kita dan jangan lupa minum sampai minum itu jangan berlebihan segala sesuatu kalau berlebihan itu tidak baik kita sudah umur senior begini kalau saya tidak pernah melarang pasien saya untuk pantang ini gak boleh makan ini silakan silakan anda menikmati hidup silakan makan tapi satu syaratnya jamu jaga mulut mulut kita harus kita jaga makan cicipin aja seadanya menikmati aja lesatnya sesudah itu tahu diri dan stop pada contoh orang makan durian wow durian montong enak banget lupa diri makannya makannya sampai sepuas-puasnya akibatnya apa bukan duriannya yang bikin yang bikin dia penyakit tapi dirinya sendiri yang mencari penyakit saya rasa gembara-gembara mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman jadi lifestyle kita harus kita ubah nikmatilah hidup ini betul sambil berdoa sambil kita semua untuk menelati asalkan tahu diri jangan berlebihan dan jangan jangan merasa diri paling pintar paling benar sehingga harus jaga esmosi kita esmosi itu yang memacu Bro Dhani mungkin dulu kalau naik sampai begitu tinggi pasti ada kekuat emosi benar gak Bro Dhani betul puji Tuhan itu kalau bukan anugerah Tuhan mungkin banyak dokter bilang wah itu itu harusnya itu sangat bagus tidak meletus mungkin waktu muda masih muda saya sering olahraga memang sih jadi olahraga teratur jadi kalau dirawat dari awal saya yakin percaya bahwa Tuhan juga mengandalki apa yang diberikan kepada kita harus kita punya tugas untuk merawatnya jadi badan kita milik kita Tuhan sudah berikan ke kita kita wajib untuk merawatnya makasih thank you ini tips yang luar biasa mungkin ada teman-teman yang mau bertanya silakan ini kesempatan puji Tuhan ada para dokter di tempat kita ya boleh ya silakan Pak dokter Teki terima kasih atas penjelasannya saya mau nanya sedikit Pak dokter antara prok karena penyumbatan penjelasan dan pendarahan mana yang lebih berbahaya Pak dokter ya ya silakan ada ada ya yang paling yang paling berbahaya dan kalau terlambri tolong itu biasanya pendarahan iya pendarahan itu kalau dia pendarahannya pembeludahannya pecah dan meluas itu lebih sulit ditangani kalau dia sudah meluas sudah menekan otak sana kemari itu biasanya lebih susah untuk dikembalikan semula kalau dia penyumbatan sekarang sudah ada jalan keluarnya walaupun itu terjadi kontroversi di dunia medis tetapi sudah banyak orang yang tertolong yang sering ditenal di Jakarta dengan dokter kerawan punya yang itu merupakan ilmu dari radiologi invasif itu yang namanya brainwash karena sumbatan itu nanti diusahakan untuk dipecah dan dilarutkan sehingga dia terbuka 80 darah jadi itu asalkan asalkan itu cepat ditolong jadi semua tergantung kepada nasib kita bagaimana kita begitu timbul gejala jangan diam datang laku rumah sakit untuk mengedapatkan pengobatan tapi tidak semua kota bisa melakukan seperti itu ya jadi kita lebih baik kita mencegah daripada kita mengobatin layu sal kita kita jaga karena kita lebih baik jangan sampai baik dia stroke penyumbatan baik dia stroke pendarahan lebih baik kita cegah karena kalau pendarahan dia tidak berhenti-berhenti pendarahannya ya memang kita siap si good baik begitu bagi kehidupan ya terima kasih ya mungkin bagi teman-teman yang lain ya memang kita dikatakan itu harus jaga mulut ya jadi memang ini kita musik apalagi ya para pria ini jaga mulutnya kalau memang kita kalau adliat makanan itu wah paling gak bisa tahan itu apalagi babi hong ya Pak Sastra ya babi hong katanya Pak Sastra makan babi hong kalau Bro Dhani di Manado itu Bro Dhani gak bisa lihat kalau Rage itu Rage udah tau Pak Sastra Pak Sastra bagaimana komentarnya makan Rage itu ya sebentar dulu jadi Pak Dokter mungkin apa sekarang kita bebas makan gratis saya kan sering makan gratis saya jarang makan bayar kata di Polkos Polini terlalu banyak temen hari ini Pak Andi besok Pak Anton besok Pak Arwin ah sudahlah tiap hari saya gak pernah bayar itu kalau makan apa saya mau pasti disiapkan tetapi sekarang gratis nanti rekeningnya dateng kalau sudah kena sakit ya ya pak teki kan itu rekeningnya dateng itu bayar semua rekeningnya pokoknya apalagi ibu ibu ini kalau pergi itu pasti ngajak makan sama istri saya biasanya rekeningnya dikumpulkan rekeningnya dikumpulkan hati-hati itu sekarang kalau saya sekarang Pak dokter saya berat saya turun dalam satu setengah bulan ini sebelas kilo Pak dari 85 saya sekarang 74 berat saya umur 71 saya tiap hari naik lantai itu pulang pergi ke atas bawah kira-kira 25 minggu saya itu jadi inilah kira-kira kalau yang gratisan akan terus itu nasihat dari Pak dokter saya menambahkan sedikit ini tentang Pak Andi tadi Pak Andi itu sebetulnya sangat gawat waktu setruk itu saya diminta datang dalam satu jam saya baru bisa sampai sampai saya hidupkan lampu merah lampu sama kelakson terus sampai di rumahnya itu Pak Andi tidak mau ke dokter dia melawan sampai beberapa jam melawan sempat saya marah saya bilang kalau tapi saya waktu itu pertama kami perjaman kudus Pak itu selalu kalau sudah gawat saya pasti lakukan perjaman kudus setelah perjaman kudus saya ancam Pak Andi ini dia ingat sangat tahu pokoknya kalau Pak Andi tidak mau ke dokter saya ikat saya akan angkut bersama beberapa orang musah ikat tangan dan kakinya akhirnya setelah saya doakan terus perjaman kudus akhirnya puji Tuhan roh kudus dia menyerah sampai ke dokter sampai jam berapa saya sampai terakhir sampai selesai baru saya pulang puji Tuhan luar biasa itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan itu sudah gawat sekali dia HP-nya banyak semua HP-nya dijejer pada 10 HP berapa enggak tahu HP mahal itu semua HP orang sudah bingung lindung lindung anaknya juga semua sudah stress kalau puji Tuhan saya cepat sampai kalau enggak enggak tahu akhirnya itu 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 luar biasa sebelum kita masuk dalam doa mungkin ada teman-teman yang mau bertanya Ibu Tina Pak Surya Pak Surya mana ngumpet badannya doang Pak Surya Pak Surya silahkan Pak Surya Pak Nabi ya dibuka ya Pak belum dulu Pak belum dulu ya oke Ibu Yuni Ibu Lidia silahkan Ibu Lidia baik puji nama Tuhan terima kasih Dr. Teki banyak tips-tips hari ini mantep ya Pak Dhani mantep makanya ini kita kita juga harus seimbang ya jadi secara rohani secara apa ini nasihat-nasihat yang bagus mengenai kesehatan ya oke tadi itu ada tipsnya minum jaga mulut tahu diri itulah style kita tubuh nah dari segi rohani kita harus ikutin doa dan sukacita tapi saya ada tanya nih Dr. Teki saya mau tanya daging babi sama daging sapi bagus mana nih kita makan itu paling senang yang kedua yang kedua yang dilakukan Dr. Terawan itu itu apa bisa di dua kali lagi di dua kalikan apa hanya sekali aja seumur hidup terima kasih Dr. Teki jadi Ibu mau makan daging sapi mau makan daging babi itu kontroversi sama-sama enak tergantung selera pak pak setapah dikit daging kambing pak daging kambing kalau saya cuma tergantung masakan apa yang ada kalau kalau daging sapi kata kalau stick kata yang enak kata Dhani mau begitu begitu kalau Dhani orang menadok kalau daging babi dibikin ragi atau woku isi di bulu ketanya wah mau dia jadi bikin gila tapi itu kuncinya satu semua boleh makan semua ada plus minusnya tetapi yang saya katakan tadi jaga mulut jangan berlebihan itu aja jangan jangan berlebihan kalau berlebihan resiko tanggung sendiri nanti botnya botnya itu tambah banyak yang 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 kumpulin itu jadi boleh silahkan aja menikmati karena kita umur begini umur-umur yang senior itu berapa lama bisa bertahan kalau dulu kita waktu muda hantap promo tidak dirawat tidak dulu kenal kesehatan saya dulu muda juga itu istilahnya boros lah ya seleranya tukang makan kemana-mana akibatnya apa saya menanam itu kita menuai di hari senior oh ini walaupun seorang dokter dokter juga manusia jadi ada banyak kekurangan-kekurangan yang bawa akibat daripada hasil kita yang kita tanam dulu sekarang setelah sekarang metos makin pintar makin bertukar disitu banyak hal-hal yang dulu terselubung sekarang mulai terbuka beruntunglah generasi yang ini tapi tergantung mereka mau ikut atau tidak jadi seperti itu kalau tadi bu bilang tanya mengenai itu tergantung bu tergantung dari dokter terawannya kalau dia dulu yang dia kerjakan cukup banyak itu mungkin harus ada masa transisi berapa lama supaya ada pemulihan tidak boleh terlalu berturut-turut untuk dia bikin karena obat yang dia koktelian yang masukin itu itu kan melepaskan beran menginterkan darah kita juga membuat kita darah kita yang menggumpal itu menjadi larut super edar di seluruh badan jadi ada masa waktu yang tidak boleh berturut-turut begitu jadi kalau sudah satu kali gagal dua kali ketiga kali dia sudah gak mau itu sudah tidak bisa lagi karena beresiko bagi pembuluh darah lain yang tadinya tidak apa-apa menjadi tipis dan meletus lagi jadi seperti itu makanya dia selalu kalau mau melakukan itu dia pasti MRI dan MRI itu bisa dilihat bahwa ini bisa gak untuk dilakukan tindakan itu orangnya orangnya sekebetulan teman saya orangnya teliti orangnya teliti harus teliti supaya tidak ada resiko jadi seperti kalau apalagi kayak Pak siapa tadi yang pernah pendarahan itu sama sekali kontak indikasi karena begitu dia tembak pendarahannya terbuka lagi yang sudah tertutup terbuka lagi terjadi pendarahan ulang saya rasa dia penuh pertimbangan dengan yang begitu-begitu jadi riwayat penyakit kita atau dia pendarahan lambung ada apa itu dia akan hati-hati jadi kita harus harus melihat kasus demi kasus makasih oke thank you Pak Teki luar biasa hari ini kita dapat banyak nanti mungkin kesempatan kita dapatkan lagi tips-tips dari Dr. Teki oke kita akan masuk dalam dua dikatakan Dr. Teki tadi bagaimana kita harus jaga mulut jaga pikiran kita jangan stress dan juga hati yang gembira adalah obat dan kita bersyukur kita akan masuk dalam doa kita akan oh silahkan mau ada yang mau bertanya silahkan silahkan Rio kita mau bertanyakan Pak Pak Sastra mengenai mengenai baptisan-baptisan tadi tadi kan masalah kedokteran sekarang saya sudah di baptis di gemim percek bukan percek itu kalau di gemim tidak ada percek di apa di ini apa namanya di kepala di kepala oh ya percek di kepala di percikan pancar oh ya percek di sirem di sana di sirem jadi jadi apa baptisan itu hanya sekali atau masuk ke ini di selam lagi begitu jadi apa bedanya itu terima kasih tapi ini doktrin jadi doktrin saya tidak berani mengatakan harus harus tapi kalau kita bicara kan baptis baptis itu asalnya baptiso baptis itu artinya menyelam keluar dari air atau diselamakan itu kalau kita tadi ada percek itu waktu perjalanan lama orang lewi itu dipercekkan baptisannya baptis mengenapi dengan arti baptiso baptiso ditenggapkan sekarang kalau di baptis diseramkan itu doktrin gereja ada juga baptisan bandera ada juga bandera ada yang diseram itu itu doktrin daripada gereja itu sendiri tetapi kalau melihat di alkitab perjanjian baru itu baptiso jadi diselam kalau diperjalanan lama tadi itu percek yang menurut saya semua baptis tanit itu berlaku ke asesuai gerejanya masing-masing apakah yang baptis percek aku disiram itu perlu di baptis lagi nah sekarang waktu di baptis pertanyaannya ngerti apa arti baptis kalau kita tidak mengerti arti baptis yang sebetulnya boleh baptis ulang boleh baptis ulang tapi kalau sudah mengerti bahwa baptisan itu benar-benar saya sudah di baptis saya tidak mau lagi diselamkan dan lain sebagainya tidak usah sudah cukup itu tetapi ini tetapi di alkitab ada Tuhan roh kudus berkarya kan ada disitu waktu Tuhan Yesus keluar dari akhir disitu ada burung merpati artinya roh kudus nah roh kudus berkarya disitu pada waktu orang itu baptis baptis selam sedangkan baptis percek disiram tidak ada dikatakan burung merpati atau Tuhan katakan inilah kamu kira-kira jadi kalau sudah percaya benar itu baptis yang benar tidak usah kalau kita percayakan iman tapi kalau iman saya wah saya rasanya kurang pas kalau baptis itu yang benar ini baptis selam misalnya ya baptis selam itu menurut saya tapi kalau gereja-gereja BBI karismatik lah itu kan pasti baptis selam itu saja kira-kira oke kita masuk dalam doa ya kita akan memuji Tuhan ada mujizat kita bersyukur tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu untuk selalu menolong hidupku terima kasih untuk mendengar untuk mendengar seruan hatiku tidak menolong tidak menolong dalam bersyukur engkau tempat perlindunganku Tuhan Tuhan timan tidak akan aku dalammu dimana dimana bersamamu tangan Tuhan tak kurang tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku telinganya tak kurang panjang untuk mendengar seruan hatimu akan mujizat dalam bersyukur tentang tempat perlindunganku Tuhan timan dikatakan terlalu dalammu dimana dimana bersamamu suatu kemenangan yang Tuhan berikan dengan satu hal yang pasti ketika setiap kita menyadari bahwa ada kuasa yang terbesar musizat yang terbesar di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan mari yang percaya kita bangkit berdiri bersama-sama bersyukur kepada Tuhan memuji memuliakan Tuhan sama-sama selalu haleluia 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 terbesar haleluia 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 Dalam kesimpulannya Kau kau terlambat Merlindunganku Tuhan imanku Ternyata Teguh daramu Ku menang 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 Ya Ibu Lydia mimpin kita berdoa Mendoakan siapa Pak? Ya mimpin untuk berdoa Silahkan Baik tiba saatnya kita akan Berdoa Kita akan mendoakan Yang sakit Dan teman-teman kita Semua yang dalam Galilea Blessing Ministry Dan pemerintah Baik Saya minta Bunda Yeni Untuk mendoakan Ibu Heni Bunda Yeni Ya Mari kita bersatu hati Bersatu hati Pada Tuhan Yesus Bapak di dalam surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Berterima kasih kami Ada di Galilea Blessing Ministry ini Biarlah Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan Pada saat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Mujicat Tuhan terjadi Dalam nama Yesus Ini masalah kami Percaya Tuhan Yesus campur tangan Dengan setiap pergumulan Anak-anak Kami bawa sesuai Kepada Tuhan Yesus Sore hari ini Bapak Engkau dasyat Engkau ajaib Engkau tahu Tidak ada Yang sesuai Pada saat ini Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Segala sakit penyakit Sarabnya semua Kami akan Tolak Dalam nama Yesus Kami minta Tuhan Bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau siap ajaib Pada saat ini Sesuai Dikungan Lawat Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ada Mujicat kesembuhan Yang enggak siap ajaib Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Berterima kasih ya Bapak Engkau 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 Ajaib Engkau Dokter Di atas segala dokter Kami bersyukur Berterima kasih Bapak Kami percaya Sesuai Sehat Sembuh di dalam Nama Yesus Haleluya Amin 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 Terima kasih Terima kasih Bunda Yeni Terima kasih Sus Lidia Ada teman-teman kita Ngani yang mau Didoakan Ya kita berdoa Ibu Lidia Untuk dokter Tekki Yang Terbukas di Balikpapan Agar diberikan Keuatan Perlindungan Dan juga Untuk keluarganya Yang Berada di Jakarta Agar selalu Dalam lindungan Tuhan Silahkan Ibu Lidia Tunjuk siapa aja Baik Kita akan berdoa Untuk dokter Tekki Jokom Saya persilakan Dokter Haryadi Pak dokter Haryadi Mungkin bisa berdoa Untuk pak dokter Tekki Ya Mari kita Satu Berdoa Bersurga Mengucap syukur Tuhan Jika Kami Pak Dari Lidia Blessing Ministry Mendoakan Para Orang-orang Yang sakit Mereka sudah Dibukkan Dan dipulihkan Dan juga Mau berdoa Sekarang Untuk dokter Tekki Yang akan Bertugas Di Balikpapan Ya Di Balikpapan Ya Balikpapan Tuhan Sekarang ada Dimana Sekarang Di Balikpapan Beliau Bertugas Sedang membangun Rumah sakit Di Balikpapan Oh ya Biar Tuhan Kau berkati Dokter Tekki Tuhan Biar semua Usahanya Untuk membangun Rumah sakit Di Balikpapan Engkau Ketai dia Engkau Cukupkan Semua Apa Apa yang Diterdikan Semuanya Dan juga Nanti Tenaga Tenaga Medis Para medis Semua Perawat Dan Yang di bagian Radio Semua Cukupkan Supaya Rumah sakit Tersebut Dapat Dengan Rencananya Yang Untuk Menolong Orang-orang Yang Sakit Di sana Juga Untuk Menolong Yang Membutuhkan Perawatan Dan Juga Tuhan Berkati Dokter Kesehatannya Dan Semua Tuhan Berkati Di dalam Nama Yesus Hapi Berkati Syukur Amin 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 Terima kasih Pak Dokter Hariadi Untuk Selanjutnya Saya Minta Tolong Pak Albert Pak Albert Pak Albert Pak Albert Ada Ya ada Oke Baik Pak Albert Bisa minta Tolong Doakan Pak Amos Dengan Pak Ril Tarore Pak Amos Pak Amos Dan Pak Ril Tarore Silahkan Pak Ya Teman-teman Dalam GBM Kesatukan Hati kita Kita berdoa Bapak Dalam Nama Tuhan Kristus Saya Syukuri Tuhan Ankuramu Bagi kami Pada saat Ini Sore Selam Malam Hari Kalau Kami Sebagaimana Kami Ada Saat Ini Tuhan Semuanya Bukan Karena Gaga Kekuatan Kami Terima kasih Sayang Pada kami Tuhan Kasih Tiamu Melimpah Bagi kami Tuhan Kau Maksudkan kami Untuk Peraktivitas Bernapat Mati Hidupi Melayani Engkau Melakukan Yang terbaik Bagi Yang bersyukur Atas Kasih Pemeliharaan Penjagaan Tuhan Perlindungan Penyertaan Sepanjang Hari ini Sehingga Saat Kami Terkumpul Di Sum Ini Tuhan Untuk Mendoakan Mereka Yang Sakit Dan Mereka Membutuhkan Pertolongan Masalah Yang Mereka Hadapi Tuhan Saat Ini Tuhan Kami Berdoa Tuhan Kami Angkat Pertama Bapak Amos Tuhan Dalam Nama Yesus Tuhan Bapak Kami Silahkan Hambamu Tuhan Bapak Amos Dalam tangan Mengitasi Tuhan Engkau Allah Jehova Rapa Tuhan Engkau Allah Yang Menyembuh Engkau Allah Jehova Nisi Panji Keselamatan Kami Tuhan Kami Datang Kami Memohon Kemurahan Engkau Datang Menjama Pahamu Keluarga Besarnya Tuhan Kesehatan Tubuhnya Jasmani Bahkan Tubuh Rohanin Tuhan Tetap Jaga Kalau ada Kelamaan Tubuh Engkau Sembukan Dalam Nama Yesus Tuhan Dalam Nama Yesus Kesehatan Pahamu Sempurna Adanya Tuhan Usahanya Dipercati Tuhan Tuhan Buat Berhasil Apa yang Dikerjakan Sesuai Janji Tuhan Di dalam Nama Yesus Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Kemana Pun Dia Pergi Melangkah Pasukan Malaikat Menjaga Dia Bahkan Memelihara Melindungi Dia Tuhan Terima Kasih Kami Percaya Pak Awas Dalam Melindungan Tuhan Sehingga Tuhan Dia Aman Sejahtera Damai Karena Kasih Yang Begitu Indah Melimpa Bagi Dia Dalam Nama Tuhan 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 Kesetiaannya Tuhan Tuhan Lihat Satu Rintu Sama Satu Lima Delapan Berkata Bahwa Di Dalam Persebutan Tuhan Dengan Engkau Seripaya Tidak Sia-sia Seripaya Bapak Rintu Tidak Sia-sia Dalam Pengirian Nya Kepada Engkau Di Dalam Persebutan Dengan Engkau Seripayanya Tidak Sia-sia Kalau Saat Dia Merasakan Tuhan Di Matanya Tuhan Semukan Pulihkan Di Dalam Nama Yesus Bapak Rintu Sembuh Pulih Di Dalam Dan Ia Melayanya Engkau Tuhan Sempurna Adanya Tuhan Berkati Keluarga Besarnya Tuhan Di Dalam Nama Yesus Usahanya Berkati Dalam Perlindungan Tuhan Tuhan Mulai Sampai Kudatang Kedua Kali Tuhan Tak Takut Alayang Dasyat Ia Mampu Ya Tuhan Yang Mahku Tuhan Tuhan Menolong Jaga Tuhan Dalam Nama Yesus Terima Kasi Percaya Tuhan Pelihara Tuhan Lindungi Berkati Dalam Nama Mereka Boleh Mereka Boleh Mereka 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 Berdua Dalam Nama Tuhan Kami telah Berdoa Mengucap Syukur Haleluya Amin 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 Ya Pak Satra Akan berdoa Sekalian Menutup Ya Berdoa Untuk Yonghok Tadi sudah keluar Ya Kemudian Juga berdoa Untuk Ibu Juni Pak Joko Ya Agar mereka Selalu Di Nunggu Tuhan Juga Kita semua Silahkan Pak Satra Kemudian Menutup acara kita Dengan doa Bahkan Pak Satra Buka micnya Micnya dibuka Masih tertutup Pak Satra Micnya belum buka Micnya Micnya Ada kesulitan Pak Satra Ya Ya Pindah sini aja Pindah 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 Tidak tahu Setiap yang hadir Sudah diberkati oleh Tuhan Karena Karena semua Pindah 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 Dari Galilea Ini Sudah diberikan Kuasa Yang Tidak Tuhan Gambar Saya Jangan Dilihat Semua Bro Jangan Berdodani Gambar Saya Jangan Pol Hilangin Aja Bro Sudah Sudah Jangan Dilihat Gambar Saya Jangan Dilihat Sudah 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 Nggak 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 Saya Nggak Nggak Semuanya hadir Sudah Diberkati Disembuhkan yang membutuhkan pertolongan Tuhan Tuhan sudah berkarya pada malam hari ini kita akan tutup acara ini setiap yang hadir diberikan kesehatan yang sempurna tidak ada satupun yang dilakukan oleh karena itu kami percaya roh kudus menjamah mereka yang sakit dan juga yang alat mari kita akan akhiri fellowship pada sore malam hari ini saya akan membawa doa atau akan berdoa untuk memberkati bagi setiap yang hadir saya akan bawakan doa yang Tuhan perintahkan kepada saya yaitu dalam bahasa Ibrania mari kita satu hati dalam doa setiap yang didoakan sudah disembuhkan mari kita doa dan aminkan yang saya belum doakan katakan sudah sembuh yang belum saya doakan sudah bisa berdoa sendiri minta sama Tuhan langsung berdoa sendiri tanpa berdoa karena itulah yang Tuhan mau imani bahwa kita diberikan masa untuk berdoa yang saya atau teman-teman ini hanya mendukung tetapi semua dari iman kita iman kita yang berdoa saya akan doa hari saya akan doa selamat menikmati selamat menikmati Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau amin Tuhan menyinari engkau dengan wajahku amin selamat menikmati